Piyodata atau profil Adit Pradana Jayusman, calon suami Ayu Tingting, pendidikannya tak main-main. Halo guys youtube lovers dimanapun anda, selamat datang kembali di STR News TV. Siapa sebenarnya Adit Pradana Jayusman, calon suami Ayu Tingting, akhirnya terkuat. Sosoknya sempat diunggah dalam Instagram Umi Kalsum, namun tak selang berapa lama, postingannya langsung dihapus usai menjadi viral. Belakangan, Umi Kalsum akhirnya belak-belakan siapa sebenarnya kekasih baru Ayu Tingting itu. Sosok pria tampan berkaus hitam yang ikut berfoto dengan keluarga Ayu Tingting di momen perayaan ulang tahun Umi Kalsum itu akhirnya. Setelah rame menjadi dugaan banyak orang, bersama dengan ayah Rozak, Umi Kalsum akhirnya memberikan kode yang membenarkan. Sosok lelaki tersebut merupakan calon menantunya. Sosok pria yang diketahui bernama Adit Pradana Jayusman itu disebut calon suami dari Ibunda Bilkis, Humera Razak. Pengakuan tersebut terungkap berdasarkan dari kanal YouTube Star Pro Indonesia berjudul Umi Kalsum Ultah ke-48 tahun dapat kejutan dari Ayu Tingting dan calon suami. Dalam tayangan video berdurasi 14 menitan tersebut, seorang wanita melontarkan pertanyaan kepada Umi Kalsum terkait sosok lelaki tampan di fotonya yang sedang viral. Bu, lagi rame di foto itu siapa? Tanya wanita dalam tayangan video call tersebut. Sontak Abdul Rozak dan Umi Kalsum pun tak dapat menutupi tawanya. Siapa bu? Cakep bu? Mirip. Tanya wanita tersebut kembali. Hah, mirip ya? Ya doain ajalah yang terbaik ya? Jawab Umi Kalsum. Masih penasaran, wanita dalam video call tersebut kembali memperjelas pertanyaannya kembali. Itu calonnya ya bu? Calonnya teteh? Tanyanya. Insya Allah, insya Allah. Jawab Umi Kalsum. Namun, saat wanita tersebut menanyakan identitas lelaki tersebut, Umi Kalsum dan Ayah Rozak sepakat untuk tak membongkarnya saat ini. Mereka meminta agar semuanya bersabar. Ayu Tingting kerap menyebutkan keinginannya untuk segera menikah. Dan belakangan ini, sosok pria yang digadang-gadang akan menjadi suaminya muncul di media sosial di Instagram milik Umi Kalsum. Namun, rupanya unggahan tersebut sudah dihapus oleh Umi Kalsum. Bukan sosok sembarangan. Dalam unggahan tersebut, Adit disebut pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of 20 Belanda pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Pria tampan tersebut bahkan beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram pedangdut berusia 28 tahun itu. Salah satunya adalah ketika Adit kedapatan mengunjungi kafe baru milik Ayu Tingting bersama teman-temannya. Tak hanya itu, Ayu juga sempat mengunggah momen saat ia melakukan video call bersama teman-temannya ketika ia dikabarkan sedang sakit. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih sudah menonton!